Saya berada di Washington DC, Amerika Serikat, untuk menggali kisah-kisah inspirasi dari para pendekar demokrasi, para pendiri bangsa Amerika ini, karena kepemimpinannya kita bisa teladani menjadi inspirasi bagi kita. John Adam adalah Presiden Amerika yang kedua, dia juga salah satu bapak bangsa yang ikut menandatangani deklarasi kemerdekaan pada 4 Juli 1776. Pada masa Perang Kemerdekaan, John Adam bertugas di Perancis dan di Belanda sebagai diplomat dan ikut merundingkan perdamaian bagi Amerika, Perancis, dan Inggris. Pada saat ia menjabat sebagai Presiden, maka pecah perang antara Perancis dan Inggris. Itu menimbulkan banyak kesulitan bagi Amerika di lautan internasional. Karena itu banyak sekali pada waktu itu warga Amerika yang menginginkan supaya Amerika menyatakan perang terhadap Perancis. Namun John Adam, Presiden yang suka damai, dia tidak mau menyatakan perang. Dia hanya memerintahkan supaya Angkatan Laut Amerika dalam keadaan siaga untuk bertempur. John Adam mengirim misi perdamaian ke Perancis untuk merundingkan perdamaian dari perang setengah resmi ini. Pengiriman misi perdamaian ini membuat orang Amerika marah khususnya dari Partai Federalis. Karena sudah tiga kali ditolak. Kenapa? Mengirim, ditolak, ngirim, ditolak. Masih mengirim lagi untuk perdamaian. Padahal saat itu justru Amerika sedang di atas angin. Kemarahan kaum Federalis ini membuat John Adam kalah dalam pemilihan Presiden berikutnya. Tapi John Adam tetap tidak bergeming dalam arti tetap yakin bahwa keputusannya untuk tidak berperang adalah benar. Karena baginya perang hanyalah jalan terakhir jika tidak ada alternatif lain. Perdamaian haruslah diusahakan terlebih dahulu. Memang John Adam dikenal sebagai Presiden Amerika yang sangat cinta damai. John Adam adalah Presiden Amerika yang mendiami Gedung Putih yang pertama kali. Walaupun dia Presiden Amerika yang kedua. Beliau meninggalkan Gedung Putih 1801 tapi masih hidup hingga anaknya John Quincy Adam menjadi Presiden Amerika yang keenam. Beliau meninggal pada 4 Juli 1826. 4 Juli. Tepat pada hari kemerdekaan Amerika Serikat. Berdamai itu memang ada risikonya saudara. Ketika orang minta berdamai maka bisa ditolak. Dan itu bisa membuat orang harga dirinya merasa direcehkan, direndahkan. Lalu daripada berdamai ya lebih baik berperang saja. Tapi kalau Anda bisa menguasai diri dan menekan ego. Lalu sekali, dua kali, tiga kali seperti John Adam mengirim utusan berdamai ke Perancis berkali-kali. Maka sebenarnya perdamaian pasti terjadi. Orang tidak bisa berdamai karena tidak bisa menekan egonya. Memang ada risiko mengajak damai. Ketika mengajak berdamai maka dianggap pengecut. Dianggap yang salah. Dianggap tidak punya keberanian. Dianggap tidak punya martabat. Wah, ketika orang mau berdamai atau minta maaf maka bisa mendapatkan aneka cap atau sebutan. Tapi saya menginspirasi Anda untuk tetap menguatkan hati untuk hidup ini berdamai dengan semua orang. Setidak-tidaknya kalau itu tergantung kepada Anda. Karena apapun cap atau komentar orang tentang Anda yang mengajak berdamai. Anda tidak perlu risau karena sesungguhnya Anda memang mau hidup damai. Bukan karena salah atau sebagai pengecut. John Adam bisa saja sebagai presiden negara besar yang saat itu justru di atas angin. Mengumumkan perang, memenangkan peperangan. Lalu yang kalah dituntut untuk membayar biaya perang. Tapi itu bukan karakter dari John Adam. Yang hari ini menjadi inspirasi bagi kita untuk memiliki karakter cinta damai. Karena bagaimanapun hidup damai adalah lebih baik, lebih bahagia bagi semua pihak. Inilah inspirasi yang saya sampaikan dari Amerika Serikat. Salam dasyat, luar biasa. Selamat menikmati.